Dapat di dunia, dapat di akhirat. Kalau kau muliakan ibumu, rizkimu melimpah ruang. Kalau kau muliakan ibumu, maka Allah akan mengenam engkau, walaupun kau sudah meninggal dunia. Bapak ibu, ibu luar biasa. Oleh sebab itu, maka saya selalu menyebut ibu. Banyak jamaah yang nanya, kenapa Ustaz selalu menyebut ibu? Bapak, karena Nabi mengatakan, Siapa lagi ya Rasulullah, kenapa ibu dapat tiga? Kenapa kami yang laki-laki ini cuma dapat satu? Karena ibu melakukan tiga. Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Siapa yang mau merasakan yang tiga, coba yang tiga. Mengandung. Laki-laki yang ingin mengandung, pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli, jangan dibelah, ikat di perut sebulan-bulan sepuluh hari. Siapa yang mau merasakan melahirkan, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau merasakan menyusukan anak, yang punya anak kecil, letakkan, coba tes. Mau gak dia nyusuk? Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa melakukan yang tiga. Makanya Nabi berkata, Buka, Bapak mau hanya dapat sekali saja, betapa kita hina. Ada orang-orang yang masuk surga, bukan karena amalnya, tapi karena doa ibunya. Ya Allah, nanti kalau aku masuk surga, kira-kira aku masuk surga dengan siapa? Ya Allah, kata Nabi Musa AS. Apa kata Allah? Engkau akan masuk surga dengan pedagang, dual daging di pasar. Wah, masa masuk surga sama tukang daging? Gak level ini. Dia lihat di pasar mana tukang dagingnya. Itu, waduh, gayanya gak meyakinkan. Tapi rasanya gak mungkin Allah Ta'ala, inna kala tukliful mi'an. Diikuti di tukang daging. Sampai pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia masak daging, dia potong halus-halus. Setelah itu dimasukkan, diberikan daun seletri segala macam. Setelah itu dia masak, setelah itu dia suapkan ke ibunya. Makan, 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 makan. Setelah makan, ibunya berdoa. Ya Allah, masukkan anakku ke surga bersama Musa AS. Ternyata orang masuk surga karena doa ibu. Pernahkah engkau masakkan untuk ibu? Jangan-jangan masakan ibu yang engkau habiskan. Ibu, doakan anak-anakmu. Pernahkah ibu berdoa selesai makan? Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama habaib, bersama kakek mereka Nabi Muhammad SAW. Doa ibu luar biasa. Doa ibulah yang membuat kita berkumpul hari ini. Walaupun yang diperingati bapak, tapi ternyata bapak yang berbakti kepada ibunya. Pelajaran. Ternyata ada satu dosa. Yang kau lakukan akan dapat di dunia. Dapat di akhirat. Tapi ada dosa yang di akhirat saja. Bezina mungkin di dunia senang. Di akhirat baru dapat. Pecandu narkoba mungkin di dunia kaya. Di akhirat baru dapat. Tapi orang yang nurhaka pada orang tua. Di dunia dapat. Di akhirat dapat. Hati-hati. Yang nurhaka pada orang tua. Anaknya akan nurhaka juga. Tapi yang berbakti kepada orang tua. Anaknya berbakti juga. Berbakti kepada almarhumah ibunya. Meninggal dunia. Hari ini anaknya membuatkan wakti yang sama. Ustaz Soman. Kami tidak banyak berkeluarga. Ini kakak saya anak pertama. Saya anak yang kedua. Kami berdua saja. Mengenang orang tua hari ini. Janji Nabi Muhammad SAW. Kalau kau ingin dikenang anak-anakmu. Mulihakan ibumu. Bukti hari ini. Nyata. Real. Bukan cerita. Bukan novel. Bukan kertas. Bukan tinta. Bukan pena. Kalau berbakti kau kepada orang tua. Anak-anakmu akan berbakti juga. Ustaz. Iya. Kalau saya tidak berbakti. Bagaimana anak saya? Anakmu juga nanti tidak akan berbakti. Loh. Kenapa saya sudah dapat dosa di dunia? Kenapa dapat di akhirat lagi? Yang di dunia itu DP. Di akhirat kau akan dapat cash and carry. Lebih lagi daripada itu. Na'uzubillah. Yang selama ini tak berbakti kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia? Pak Ustaz. Datang ke mahkamnya. Doakan dia. Allahumma'afirlaha warahamha wa'afiha wa'afu'anha wa'akirim nuzulahu wa'asimadakhalaha. Wa'asilha bin ma'ayu thaldi wal barat. Wa naqihamna al-ghataya kama yunaqa thawbul abiyadu bin adanas. Allahumma'ja'alil jannah temathuaha. Allahumma'ja'al qabraha radhatan min riadil jinad. Allahumma'ja'al qabraha huvudan min huvudan niirat.